Saya sedang berada di pantai Ibu Sabang Sekarang sekitar jam 11an Di sini Duhur itu sekitar jam 12.30 Dan ini hari Jumat Kalau hari Jumat mereka tidak ada penyeberangan Sebelum sholat Jumat selesai Nah jadi saya ini nyebrang Cuma sekitar kesana saja Di seberang sana itu Pulau Rubia ini yang biasanya dipakai buat snorkeling Dan snorkelingnya itu pinggir banget gitu Dan di sini aja sudah bening Kemarin kita sempat sudah Snorkeling-snorkeling di sekitar pinggiran Penginapan aja Ini penginapan kita Harganya per malam sekitar 400 ribu ya Gak mahal-mahal juga Yang paling murah aja kita nyarinya Yang penting ada AC Air panas sepertinya tidak jalan Saya jarang banget ya teman-teman Bahkan gak pernah Selama di Sabang ini saya extend tidak pernah Atau di Aceh ya Extend tidak pernah Karena memang hampir 20 kali saya Berkunjung ke Aceh Cuma ngisi pulang Ngisi pulang Ngisi pulang Ya biasanya kalau ke Sabang ya Kita sempetin untuk snorkeling Pada saat e-camp ya Berlangsung Karena di sini kan kita memang memegang Wubi tiga angkatan Dari 21, 22, 23 Ah 24 aja yang gak nih Nah Yang spesial ya di Aceh menurut saya itu Tidak ada kebisingan-kebisingan Seperti kayak motor Brong gitu Wuh, wuh Gak ada Kenapa gak ada Ya Karena memang Mungkin penduduknya di sini ya Sangat menjaga yang disebut namanya norma Motor Brong dan kriminalitas Di sini ini sangat minim banget Jadi ninggalin barang-barang Di pinggir jalan Ya biasa saja gitu loh Mungkin barang sih Motor Kalau di Sabang ya Jadi Sabang ini Kalau nyawa mobil atau motor Itu Ya itu Masuk aja itu kuncinya di dalam situ Jadi si orang-orang ini cuman Nengokin dari Pintu keluarnya doang Mungkin dia nyawainya beberapa lah yang mengelolahnya Nah itu Jadi Sangat aman Sangat nyaman di sini Nginep di Aceh besar pun Tidak ada Wuh, wuh Gak ada Beneran orang-orangnya itu Tidak primitif Seperti Ya kalau kita di Jawa itu Waduh Pinggir jalan ya Sudahlah Jangan tanya Wangung-wangung Kan gitu loh Karena tidak tertipkan Nah kembali Kenapa kok di sini bisa aman Bisa tertip Karena memang Normanya dijaga Syariat Ya mereka menggunakan syariat Islam Jangan dipikirkan Keselamannya kita mikirin Syariat Islam itu Sangat kejam sekali Potong tangan Dan yang lain-lain Gak semudah itu kali Memutuskan masalah Potong tangan gitu kan Dan kenyataannya di sini Tidak ada juga kan ya Nah adanya paling apa Dicambuk Tapi setelah dicambuk Mereka gak dipenjara Selesai Karena dianggap sudah Lunas gitu loh Nah gitu kan Nah itu aja Harus mendatangkan Empat orang saksi Kan tidak mudah gitu loh ya Mendatangkan empat orang saksi Apakah ini seperti Bali Juga begitu juga Saya bilang tidak jelas Di sini semuanya halal Gak ada yang Makanan-makanan haram Gak ada Kan beda Kalau Bali mungkin susah Nyari makanan halal kan Ini sangat ramah lah Bukan muslim Ya jelas ya Karena penduduknya muslim mayoritas Makanya ditegakkan syariat Islam Nah ini sebetulnya ya Indonesia bisa mencontoh Aceh Masya Allah Kenapa tidak kan Kayak kalau emang bagus Kan sudah ada percontohannya Kenapa gak disontoh juga kan Begitu loh Saya Kenapa saya extend Saya putusan itu extend Sampai juga kepengen Ah sudah lah Hampir 20 kali Ke Aceh ya Masuk gak pernah extend sama sekali Gitu kan Dan juga Saya teringat juga nih Teman-teman Pada teguran seorang kiai lah Bahwa pada saat kita ini Cari makan di suatu tempat Atau mendapatkan income Dari suatu tempat begitu Baiknya kita juga spend Money kita juga di Tempat tersebut Ya jangan sampai Tidak ada yang kita spend disitu Nah ini bentuk dari Sedekahnya kita nantinya Dan juga Sekalian lah disini Kebetulan anak saya juga Menemani saya menjadi Fasilator Atau tim ya Sekalian Nyenengin anak Ini pengenapannya Kamarnya Gak bilang besar sih Dan ini lucu nih Ini kamar saya nih Disini ada batu Masuk ke dalam Agak serem juga sih Sebutnya Ini batunya batu asli Jadi tidak dipotong sama mereka Jadi di dalam Kamar mandi saya Ada batu juga Di kamar saya juga Masih ada batu juga Yang besar Tadi biawaknya kemana ya Ada biawak Gede Wah udah naik dia tadi Bahaya Bahaya Hati-hati ada biawak Gede banget tadi Ke daerah Ke daerah Kamarmu tadi Biawak itu gigit ya sih Kalau gak gigit ya Jilat-jilat mungkin ya Oh Masya Allah Ini di halaman Halaman Di teras depan Penginapan Saya Ada satu nih Yang berkesan Pada saat kemarin Kita perjalanan Dari Pelabuhan Ke Tempat makan Ah iya Berbicara Tempat makan duluan Jangan perjalanan duluan Kita Selama disini Berjanji Untuk makan Setiap harinya Di Mie sedap Wah Jadi teman-teman harus tau ya Asal-muasal kata Mie sedap itu ada di Aceh Eh Sabang Bukan Aceh Mie sedap ini Mie Jadi rumah makan Yang cuma jualan Satu Dua macam varian saja Jadi Mie goreng Sama mie kuah Wah itu ikannya hijau banget Bagus ya Allah Lepas di depan sini Tak pancing kan Mie sedap ini Spesialnya apa Dia itu Sudah berdiri Sejak 1930an lah Kira-kira Ini sudah Tiga generasi Mau pas saya tanya aja Dia gak inget Ini Sejak tahun berapa gitu kan Karena memang kakeknya Yang sudah Bisnis duluan gitu kan Nah terus Mie sedap ini Spesialnya dia Pakai sale Jadi ikan-ikan di sale Itu dimasak 16 jam Wah itu luar biasa tuh Jadi Saya pikir awalnya Ini apa nih Kayak potongan Daging Daging sapi kah Tapi kok rasanya kok kenyal-kenyal Begitu Ternyata ikannya disalis 16 jam Dan memang Mie nya itu Karena mereka membuat sendiri juga Jago lah itu Lentur loh Terus paling Paling Kenapa kok Saya kok tidak bosenan Makan disana Nah karena Dia itu light gitu loh Jadi porsinya gak bilang kecil Cukup Lumayan gitu kan Tapi lightnya itu Kalau Saya sering mengatakan Ngangin itu Jangan sampai ketemu enak Paham ya teman-temannya Jadi jangan sampai Sampai terlalu enak Sampai enak Terus kita tuh Jadi cepat bosen Atau Males Makan kesitu lagi Untuk beberapa saat Nah ini enggak Ini saya Dulu pada saat Ikem ada di Sabang juga Itu saya 3 hari Bisa 3 hari Berturut-turut saya makan Mie itu aja 2 hari Makan 3 kali Mie sedap Enggak bosen-bosen loh Berdiri sejak 1930-an Berasi ketiga Ah ada satu lagi Yang semalam Ketemu spot makan yang enak Waktu itu kita Salah belilah ya Di tempat yang mungkin Kurang pas Namanya Sate Gurita Ajo Itu juga rekomen Banget ya Buat di Ijib-Ijib Habis ini kita mau Coba lihat Gua sarang Seperti apa Ya mudah-mudahan Sesuai ekspektasi kita Soalnya Sempat waktu itu Sampai turun ke bawah Tapi tidak sampai Masuk ke tempat gua-guanya Lihat review-reviewnya sih Keren-keren banget sih Batunya Tapi sampahnya Kenapa begini Disitu tuh Dua gua-guanya Sarangnya Itu gua-guanya itu My adventure Sebelumnya tadi kan Saya mengatakan tuh Dalam perjalanan menuju Ke tempat makan Mie sedap tadi itu Itu kita sempat Mampir Nah Mampir Keren-keren apa Lewat Satu tempat Kita ngomongnya Savana gitu kan Tapi sebenarnya Cuman kayak lapangan doang aja Lapangan kosong gitu Yang ada sapi-sapi Ya itu kalo kita bilang Ini rumputnya siapa yang nanam ya kok Cakep gitu juga Ada sapi-sapi itu Terus Wih Hidden gem Hidden gem Kalo mungkin orang Jawa bilang Hidden gem gitu ya Karena saking susah mencari Hidden gem Hidden gem Yang seperti kayak disini Mungkin disini semuanya hidden gem Wah itu gak ada yang lola Yang kayak Terbengkalai begitu saja kan Maksudnya Itu memang buat Makan sapi lah gitu aja Lapangan buat sapi Nah terus Kita udah main-main sih itu tuh Berhenti sebentar ya Ngedrun-gedrun sebentar Itu dan Ya semua pinggiran air begini Ini semuanya bening begini Ya gak semua sih mungkin Tapi hampir semuanya bening Setidaknya Yang tidak bening pun juga Mungkin termasuk bening kalo di Jawa Luar biasa Ya inilah sabang Saya Kangen banget ya Sabang Aceh Aceh masih banyak yang bisa Didiscover juga Dan Perlu waktu yang cukup lama Yang saya belum kesana adalah Talking on Penasaran banget Loh Sumawi sudah pernah Tapi kembali lagi saya katakan Saya Belasan kali Ke Aceh Cuman ngisi seminar Pulang Ngisi seminar pulang Ya besok-besok harus nyempetin Kalo enggak apa Kemakan uksia doang Sudah berapa Sepuluh lebih Belasan tahun yang lalu Saya sudah datang ke Aceh ini Dan sampai sekarang Baru kali ini Sempet extend Kita Sedang berada di Benteng Anui Hitam Ini Sepi gak ada Gak ada yang kesini Di Sabang Temen-temen Mungkin sore ya Ini siang Kita memang pas lagi Panas-panas Saya sudah ke Empat kali Mungkin ya Disini ya Dulu pada saat E-Camp Kan ada di Sabang Dua atau tiga kali ya Di Sabang Wah Puas sekali kan Nah ini sekarang Oh ada monyet-monyet Ampun guys Ampun Saya Balik kesini lagi Karena Nemanin anak Kita habis acara Tempatnya bagus banget Jadi bentengnya di atas nih Untuk pengintayan Kita lihat ya Pemandangannya nanti Seperti apa Nah ini bentengnya Sebenernya Dalam sini Ini benteng pertahanannya Temen-temen lihat nih Ini tempat meriem nih Ini asli meriemnya Katanya sih Jamannya Jepang Tempatnya temen-temen Ya karanya Luar biasa Saya punya spot Favorit disini temen-temen Spot favorit saya Ke bawah sana Di pojokan Kita Di pojokan Sambil Makan rujak Kas sabang sini Jadi beli rujak Di depan situ Tapi sebeli rujak Jangan caran saya Jangan lihat Caran buatnya ya Ini tempat Bagus banget Spotnya Wah ini pas Anginnya gak sedap Kenceng jadi Enak banget nih Ini spot Spot saya Disini nih Nokrong lama Disini Biasanya kadang Nge-vlog gitu ya Pernah saya nge-vlog disini Pernah Keren banget tempatnya Tuhan Dan itu Warangnya Wuh Kayak gini temen-temen Terima kasih Temen-temen semuanya Terima kasih sponsor-sponsor kita Yang sudah mendatangkan saya kemari Mudah-mudahan ini menjadi sedikit Promosi ya Untuk Pulau Sabang Tapi aduh Jangan kan Jangan jadikan Sabang seperti Bali yang sekarang ini Yang sedang dijajah oleh Rusia Bule-bule Rusia Atau bule-bule lainnya Biarkan Sabang tetap seperti sekarang Biarkan Sabang dengan Kearifan lokalnya Jangan Jadi Produk-produk Yang jahiliah Jangan terbuka aurat-auratnya Sudah Biarkan Sabang tetap seperti ini Masya Allah Keren banget I love Sabang I love Aceh 3 2 3 4 3 6 Terima kasih.